Kita belum bisa mengambil kesimpulan dia tertulan dari mana Karena dia adalah kasus pertama yang kita lihat Dugaan sementara kita tertulannya dari pasien yang ada di Wisma Atlet Nah sekarang kita sedang melakukan genome sequencing untuk semua orang yang ada di Wisma Atlet Oke, untuk genome sequencing ini apakah hanya bisa dilakukan di Jakarta Atau saat ini sudah dikerahkan ke sejumlah daerah? Genome sequencing ini pada saat saya masuk 23 Desember 2020 Kita sudah lakukan 130 tes Sejak outbreak-nya bulan Maret Jadi 90-an itu 120 tes Sekarang dalam 11 bulan terakhir Sejak awal tahun ini kita sudah lakukan lebih dari 10.000 tes Itu dilakukan di 12 lab di seluruh Indonesia Kebanyakan di Jawa Dengan alat sekitar 14-15 alat Nah kami di Kementerian Kesehatan sudah berhasil memperoleh bantuan Dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional Sekarang sedang dalam proses untuk membeli 15 alat genome sequencing baru Yang nantinya kita akan distribusikan ke perguruan tinggi-perguruan tinggi Dan lab-lab biologi seluruh Indonesia Jadi rencana kami ada dua di Sumatera Dua di Kalimantan Dua di Sulawesi Ada yang di Maluku, Papua dan juga di Nusa Tenggara Memang selain dibutuhkan alatnya yang mungkin akan datang dalam Di kuartal pertama tahun depan Kita juga butuh melatih para penelitinya Karena untuk melakukan genome sequencing test ini Tidak sederhana seperti melakukan PCR test Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya